Bagi kalangan selebriti, penampilan merupakan suatu hal yang tak boleh diabaikan. Selain melakukan perawatan kecantikan, banyak artis yang diet mati-matian demi menjaga berat badan dan bentuk tubuhnya. Rupanya hal tersebut tidak berlaku dengan beberapa nama publik figur tanah air. Salah satunya, Ringo Agus Rahman. Aktor satu ini mengaku percaya diri dengan berat badannya yang terbilang berlebih dan ia juga tidak pantang untuk memakan apapun. Gue sukanya makanan yang gak sehat sih, jujur aja gitu ya. Kalau makanan diet itu gue gak suka gitu. Makanan tidak bergaram, sayur-sayur. Ah, gue gak suka. Gue dari kecil sekolahnya daging, dah daging gitu loh. Oh, lu jelek banget kayak gitu. Bodo amat hidup gue gitu loh. Gue gak suka dirusin kayak gitu-gitu gitu. Gue kan bukan yang obesitas ya. Jadi perasaan sih normal-normal aja gitu. Gue tetap bisa ngelakuin apa yang orang lain lakuin gitu loh. Maksudnya kesulitannya gak ada sih, cuman gak ada. Gue sih orang yang sama sekali tidak keberatan tampak terlihat lebih besar karena emang gue gak ada usaha untuk membuat kurus dan segala macem gitu loh. Bukan hanya Ringo. Nunung juga menceritakan kalau tidak pernah berniat untuk menurunkan berat badan yang setiap hari terus bertambah. Bahkan dirinya mengaku kalau sang suami lebih senang dengan bentuk tubuhnya saat ini. Aku tuh pede-pede aja karena memang aku ya aku syukuri gitu. Kebetulan juga sebetulnya gini, kaget aja itu. Karena aku gak pernah punya badan yang sebede ini tuh gak pernah ya, gak pernah banget gitu. Terus kembali lagi bahwa aku tuh udah mau dian, mau dian, ah gak, gak. Jadi yang penting pokoknya sekarang aku jaga kesehatan aja. Semakin genut, semakin seksi, kata suamiku. Ih, kalau dia lihat aku habis mandi, seksi banget kamu. Udah, berarti karena aku harus pede. Udah, suami pun cek yang seksi orang lain pasti lah.